halo 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 guys balik lagi di channel pebriana helmet nah hari ini semoga kita bisa ketemu lagi di pebriana helmet ini buat yang mau mampir ke toko boleh alamat kita bisa cek di Google map bisa cari aja pebriana helmet itu pasti langsung muncul alamat lengkapnya bagas hari ini gua mau ngebahas dengan bahasa lemar ini jadi hari ini gua mau ngebahas pisornya jadi buat kemarin kurang lebih minggu kemarin gua sudah nge-upload untuk kasih bocorannya ke temen-temen tentang pisor iridium KYT TT course nah ini dari awal kemunculan helmnya pisornya udah dinanti-nanti banget untuk pisor iridium KYT TT course jadi siapa nih kira-kira nunggu ini dari temen-temen lagi ngetek-ngetekin mungkin warnanya mau warna apa nyocokin sama helmnya nih jadi kita bahas satu persatu mulai dari pilihan warna nanti kita ngebahas harga juga untuk pisor iridium KYT TT course ini nah yang pertama kita langsung mulai aja dari pisornya ini KYT TT course jadi iridium iridium untuk KYT TT course kebetulan ada tiga pilihan warna nah jadi buat teman-teman yang yang keada bisa empat atau lima warna jadi salah banget jadi TT course untuk pisor iridiumnya hanya tersedia dalam tiga pilihan warna nah yang pertama itu emang umum banget adanya warna silver silver atau iridium silver nah untuk KYT TT course pisornya yang kedua ada iridium blue ibu dari indium blue nah satu lagi ini spesial banget jarang banget KYT ngeluarin warna ini jadi warnanya itu red gold dia jadi kalau sebelumnya untuk yang di nfr nxres itu warnanya hanya gold nah untuk sekarang itu red gold ini warnanya kebayang keren banget kan warna red gold nah jadi siapa nih yang udah mulai kebayang nih kepikiran alam gua kira-kira cocoknya pakai warna apa nih kalau kayak Dala Porta ini pastinya lebih banyak silver atau biru yang pasti karena dominan warna biru untuk Dala Porta nah untuk kejauh Memasya nah yang mungkin yang punya jauh Memasya gua saranin bisa cocok banget pakai red gold warna keren banget untuk yang red gold di jauh Memasya atau mungkin bisa nabrak warna ke biru juga cocok yang jauh Memasya nah yang replika ada Arbolino Arbolino itu cocoknya kalau menurut gua ke silver dan sama red gold mungkin biru juga cocok kabrakan sama hijau nah itu jadi untuk pilihan warnanya visor iridiumnya itu ada tiga warna jadi semua total warna visor kayak titikors itu ada lima jadi yang pertama bening dasmuk iridium blue iridium silver sama red gold untuk iridiumnya nah terus buat teman-teman pasti banyak banget ini yang nungguin harganya harganya kira-kira berapa mahal atau murah nah infonya jadi infonya sebenarnya gua udah dapet press listnya langsung untuk listnya atau karga jualnya berapa terus cuman di sini gua nggak bisa ngasih tahu terus untuk detailnya itu harganya persisnya berapa di angka berapa cuman untuk angka estimasinya untuk angka estimasi visor iridium kayak titikors itu nggak bakal jauh dari visor daxmuknya untuk retailnya di seller ya jangan disamakan sama yang di galeri biasa awal itu harganya pasti meledak jadi gua nyaranin banget buat temen-temen kalau kalian emang mau sabar buat temen-temen yang mau sabar pasti itu harganya stabil di dua tiga bulan kedepan kalau saat kayak sekarang ini awal muncul keluar itu harganya pasti gila-gila jadi untuk harganya kurang lebih di harga 200ribuan jadi bukan 200ribu pas ya di 200ribuan bisa lebih di tengah atau bisa di ujung 200ribunya bisa kecil sedang atau gedenya jadi untuk harganya kisaran segitu mungkin karena di awal nih ke helmnya aja dulu yang viral kayak titikors apalagi visor iridiumnya ini kayak titikors pasti gua yakin bakal viral juga jadi kalau harganya kalau kalian tim mendang mending bahasanya gitu sekarang mending nunggu nanti aja tiga tiga atau empat bulan kedepan itu harganya pasti normal helmnya jauh setelah tiga atau empat bulan itu kayak titikors benar-benar normal untuk harganya di awal itu ada yang 1,6 1,7 titikors harga helmnya ya nggak menutup kemungkinan untuk visornya juga ini bisa 350 atau mungkin ya bisa 400ribu masih ada aja bilang karena ini mungkin peminatnya banyak stoknya sedikit kayak awal kemarin visor darksmoke itu ada ngapai 300 sampai 270 280 ya wajar karena memang peminatnya banyak terus yang cari banyak tapi untuk stoknya itu itu sedikit ya wajar kalau harganya itu naik Nah itu untuk warna dan harganya Nah jadi buat teman-teman kalau emang ada pertanyaan silahkan tanyain di kolom komentar nanti buat yang mau order kita bisa share di Instagram ya nanti untuk yang mau order linknya nanti kita bikinin Nah sebenarnya untuk visornya itu gue masih belum dapat kemarin karena infonya bakal dateng di hari Selasa kemarin betul ini hari Rabu jadi katanya bakal dateng dari Selasa cuma ada mundur jadwalnya ke beberapa hari kedepan beberapa hari kedepan jadi katanya nunggu launching dulu dari kayaknya sol dari kayaknya belum launching baru tracer tracer aja rumor-rumor tapi tenang aja kayak tinggal beberapa hari lagi ini visor bakal muncul dia buat teman-teman yang nunggu-nungguin banget untuk visornya nanti gua kasih bocoran sini ada gambarnya untuk pilihan iridium warna iridium silver sama red gold jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dukung channel peberan emot ya agar makin berkembang dan semakin besar lagi karena kalau nggak ada kalian apalah arti channel ini ini semoga bermanfaat video yang gua kasih nih masuk-masukan dari teman-teman gua tampung kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar kalau emang video ini bermanfaat silahkan sebarkan Oke mungkin itu aja terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton itu ya untuk visor iridiumnya kayak titikors sampai jumpa di video berikutnya bye